Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 pendidikan matematika kelas 4D Yang beranggotakan saya sendiri Salmanur Alifah Kemudian ada rekan saya Sawafaujia Dan rekan saya satu lagi yang bernama Siti Safirano Fianti Kami disini akan menjelaskan materi mengenai sistem persamaan linear 2 variable Dengan menggunakan alat praga yang kami buat ini Kapan SPLDV ini berguna untuk menyelesaikan masalah mengenai sistem persamaan linear 2 variable Kemudian cara kerja kapan SPLDV ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Safirano Fianti Baik disini saya akan menjelaskan satu contoh soal Yang pertama kita punya persamaan pertama yaitu X ditambah 2Y sama dengan 1 Dan persamaan yang kedua adalah 3X dikurangi Y sama dengan 10 Nah lalu kotak yang hijau yang pertama ini kita isi dengan koefisien dari variable X persamaan ke 1 yaitu 1 Lalu untuk kotak yang kuning kita isi dengan koefisien dari variable Y persamaan ke 1 yaitu 2 Dan kotak hijau yang kedua ini adalah untuk konstanta dari persamaan 1 yaitu 1 Selanjutnya untuk persamaan yang kedua disini kita isi dengan koefisien dari variable X yaitu 3 Lalu koefisien dari variable Y adalah minus 1 Dan konstanta dari persamaan kedua adalah 10 Selanjutnya kotak yang merah ini kita isi dengan perkalian silang dari koefisien X dan Y Jadi 2 dikali 3 hasilnya adalah 6 Dan 1 dikali minus 1 hasilnya adalah minus 1 Nah untuk yang disini kita kalikan antara koefisien Y dengan konstanta C Yaitu 2 dikali 10 hasilnya 20 Dan minus 1 dikali 1 hasilnya minus 1 Selanjutnya adalah kita kurangkan Nah minus 1 dikurangi 6 hasilnya minus 7 Lalu minus 1 dikurangi 20 hasilnya minus 21 Nah lalu selanjutnya hasil dari koefisien tadi dipindahkan ke potas yang warna hijau Lalu kita bagi negatif 21 dibagi negatif jadinya yaitu 3 Baik sekarang lanjut kita substitusi Potas yang warna hijau diisi dengan koefisien dari X yang lama yaitu 1 Lalu kotak yang warna ungu diisi dengan X yang baru tadi yaitu 3 Nah ditambah kotak yang warna hijau diisi dengan konsanta yang lama yaitu 2 Sama dengan Y sama dengan koefisien yang lama yaitu 1 Lalu yang merah Yang merah diisi dengan Y yang baru tadi yaitu 1 Dikurangi dengan koefisien dari X yang lama yaitu 1 Lalu dibagi dengan koefisien dari Y Dan terakhir hasil dari 3 kali 1 3 dikurangi 3 dibagi 2 sama dengan negatif 1 Jadi X dan Y dari 2 persamaan tadi adalah Yaitu Xnya 3 Dan Ynya negatif Arti inilah cara menyelesaikan persoalan mengenai sistem persamaan linear 2 variable Menggunakan alat beragak yang kami buat ini Sekian dari kelompok kami Maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton